Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Muldugi Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah sandek Cerita kali ini datangnya dari Banafila Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman Seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe-subscribe channel ini Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Namaku adalah Sila Seorang anak perempuan berusia 18 tahun Di tahun 2015 aku dan juga kakakku yang bernama Natsua ini pergi ke Jawa Barat Untuk merantau karena ya memang kita sudah lulus Yaitu lebih tepatnya lulus sekolah dan akan langsung bekerja Itu disebabkan karena ekonomi kami yang pas-pasan Faktor penyebabnya adalah kita sudah tidak punya tulang punggung keluarga lagi Ayah sudah meninggal dunia karena kecelakaan bus Sehingga tidak ada pemasukan sedikitpun sementara pengeluaran terus saja berlanjut Usaha bengkel di rumah pun juga bangkrut Ibu pun tidak bisa kerja bengkel Belum lagi ibu sudah sakit-sakitan Dari kota seragen ke Bandung kami ini berdua naik kereta Perjalanan sekitar 5 jam baru sampai Ketika dalam perjalanan ada seorang bapak-bapak memberikan kami uang sekitar 700 ribu Bapak itu bilang Kalau uang ini nanti buat jajan Dan kakakku menerima uang itu Disini aku ingat kalau banyak metode pesugian yang memang caranya memberikan uang ataupun bantuan Aku tidak berani bilang hal itu karena bapak itu duduk di pangku kami Dan kalau dilihat-lihat raut muka bapak itu agak aneh dan tercium bau dupa Setelah perjalanan melelahkan Akhirnya kami pun sampai di lokasi sekitar jam 7 malam Kami pun turun dari kereta dan segera meninggalkan stasiun Ketika kami menyeberang rel Tiba-tiba ada kereta api yang melintas dengan cepat Kami hampir saja tertabrak Benar-benar kaget Karena tadi seolah tidak ada kereta Setelah dari stasiun Kami menuju ke lokasi rumah paman kami Setelah hampir tertabrak kereta itu Kami juga hampir saja tertabrak oleh taksi Untung Tuhan masih memberikan keselamatan untuk kami Dan disinilah aku merasa kalau uang itu adalah uang pesukian Mbak kok aku merasa aneh ya Apa uang itu uang pesukian ya Ah udah Jangan pikir yang aneh-aneh Percaya saja sama Allah Jangan percaya sama begituan Uangnya dihabisin aja buat jajan ke mall Ya makan-makan gitu dan juga belanjalah Kakakku pun setuju dengan pendapatku Kami semua menuju mall Tapi saat di jalan kami mengalami hal yang aneh lagi Ketika melewati perkampungan kota Dari arah belakang tiba-tiba kami dikejar dua ekor anjing pitbull Yang entah bagaimana bisa mengejar kami tanpa sebab Kami semua panik dan juga lari secepat mungkin Karena kalau dilihat-lihat anjing pitbull ini adalah anjing yang sangat mematikan Bahkan keberadaannya sudah dilarang di berbagai negara Ngerinya lagi Dua anjing itu ukurannya hampir sebesar kamping Setelah cukup jauh berlari melewati jalan-jalan sempit rumah penduduk Akhirnya kami lolos juga Kami terus saja jalan menuju mall Sampai akhirnya Jalan kampung itu menuju ke sebuah tempat Yakni tempat tongkrongan para preman Disana ada sekitar tujuh orang preman Aku benar-benar sangat takut sekali Apalagi preman itu badannya besar-besar Tatoan badannya bau keringat ditambah bau alkohol yang membuat suasana semakin tidak enak Apalagi ada yang asas senjata tajam Tapi kakak tidak merasakan gentar dengan para preman itu Karena kakakku ini adalah seorang murid meladiri pencaksilat Dan sering mengikuti perlombaan pencaksilat itu Eh berani-beraninya lu lewat sini Ya maaf kami hanya lewat saja kok Enak gak aja Ada uang kakak Atau lu serahin aja itu adik lu buat seneng-seneng ya gak Mereka tertawa dan sudah pasti mereka menunjukku sebagai pemuas nafsu Kakak jauh lebih cantik dariku tapi aku lebih muda Tentu pasti mereka memilih yang lebih muda Enak aja Hadapi dulu aku Eh dasar bajingan lu Nantang-nantang Berani lu sama kami semua Lu gak kenal siapa kami semua ha Lu juga gak kenal gue kan Gue ahli pela diri Gue bisa mecahin kepala lu dengan tangan kosong Wah bajingan bener nih Mau cari mati nih Tanpa pikir panjang kakakku langsung mengajar bagian kepala preman itu Dengan sekali pukulan Preman itu langsung tumbang dengan kepala perlumuran darah Mereka semua ketakutan melihat kakakku Mbak Uang 700 ribuannya itu berikan saja sama mereka mbak Iya akan kuberikan semua Aku juga tau kok kalau ini uang pesugihan Kataku langsung memberikan uangnya Para preman-preman itu terdiam lalu kami pergi meninggalkan lokasi Saat kami pergi dari lokasi Dari arah belakang terdengar para preman itu berteriak Aku dan juga kakakku menulai ke belakang Ternyata dua anjing pitbull itu sekarang menyerang para preman itu Ada satu anjing pitbull yang mencapik-capik preman yang tumbang tadi Mereka semua berusaha melawan dua anjing pitbull itu Tapi kelihatannya usahanya mereka itu sia-sia Karena kami Tidak ingin menjadi korban keganasan dua anjing pitbull tersebut Kami langsung lari Dan beruntungnya kami keluar dari kampung di pinggir jalan raya Walaupun tidak punya uang Kami akan tetap ke mall untuk menenangkan pikiran Selama berjalan menuju mall Tidak ada halangan apapun Apalagi ancaman yang membahayakan nyawa kami Sampai singkat ceritanya Akhirnya kami sampai di mall Belanja di supermarket Beli pakaian Dan juga akhirnya kami makan di sana Selama makan di sana Kakakku curhat dan juga sangat kesal Sama preman-preman tersebut Eh Kenapa gak dihabisin saja para preman-preman itu satu persatu Sudahlah Kita akan juga bawa uang pesugian sebagai senjata ampuh Dan terbuktikan Para preman-preman itu Ada yang tumbang toh Bahkan Ya ada yang meninggal dunia Karena digikit anjing pitbull itu Wah Benar juga ya Takutnya jika kita yang mengajar preman itu Malah kita yang masuk penjara Dengan dugaan kasus penganiayaan Dan pembunuhan Tidak adil memang Melakukan pembelaan diri Dijatuhi hukuman dengan undang-undang kriminal Bahkan hukum yang tidak lazim Wih Keren ya Itu adalah hukum yang harus dicontoh dan juga dipatuhi Setelah makan kami akhirnya pergi ke rumah paman dan bibik kami dengan naik taksi Sekitar pukul 10 malam Akhirnya kami sampai juga di lokasi Disana mereka sudah menunggu di teras rumah Ada paman bernama Le'iadi dan bibik bernama Le'esti Mereka ini berdua menunggu di teras rumah Udah aku tunggu lama banget kalian ini Iya lama banget Belum lagi dikejar anjing Wah kok bisa Ah tak tahulah Mereka pun kemudian memersilahkan kami untuk masuk Dan menyuruh kami tidur di ruang tengah dengan memakai kasur Dan inilah pertama kalinya aku datang ke rumah ini Sementara kakak sudah pernah sebelumnya Sebelum tidur Le'esti ini bertanya Apakah kami sudah makan Kami bilang sudah Setelah bincang-bincang kami kemudian akhirnya tidur Keesokan harinya Kami mandi lalu sarapan dan kami disambut sama Siska Novita Anak dari Le'iadi dan Le'esti Seorang anak setahun lebih tua dariku Mungkin sekitar 19 tahunan yang baru saja lulus sekolah juga Karena si Siska ini di sekolah pernah sekali tidak naik kelas Di ruang tamu kami berbincang-bincang soal pekerjaan Disini kakak menanyakan soal lapangan kerja untuk kami Karena tidak mau bekerja bersama Le'iadi dan juga Le'esti Ya karena dia tidak tertarik dengan kerjaan mereka yakini batik Kalau gak mau ikut Mau kerja apa? Yang lainnya ajalah Tapi aku mau cari kontrakan dulu Alasan kakak ingin mencari kontrakan supaya dekat dengan tempat kerja Tapi sebenarnya Aku tahu dia ini tidak ingin menyusahkan mereka Setelah berbincang-bincang kakak mengajakku keluar Kebetulan Siska juga ingin ikut kami Ya sambil keluar jalan-jalan tentunya keberbatasan kota untuk mencari kontrakan Aku tanya kenapa mereka tidak ikut paman dan bibik saja Dia bilang kalau dia tidak tertarik dengan batik Dia ingin kerja buka warung atau restoran Dan aku juga tanya Siska katanya dia mau kerja ikut orang tuanya Siska kemudian ikut bersamanya untuk bekerja sama tapi kakak tetap menolak Setelah jalan-jalan yang melelahkan Akhirnya kami dapat rumah kontrakan yang lumayan cukup mewah Dekat kampung dan dekat sawah juga Kamu mau mengontrak di rumah itu ya? Tanya Siska Iya kenapa? Kalau aku lihat kok agak anggar begitu ya? Alah sama bangsa yang begitu wan ma Aku gak takut sama sekali Ucap kakakku sok penuh keberanian Di depan jelas tertulis rumah di kontrakan lengkap dengan nomor telepon Kakak langsung menghubungi pemilik kontrakan Yang nomornya dipajang di rumah depan kontrakan Namanya Pak Sabto Kakak berhasil menghubunginya Setelah perbincangan sekitar 10 menit telepon pun ditutup Kakak berkata Kalau harga sewa kontrakan ini terbilang sangatlah murah Bahkan boleh gratis tinggal disini asalkan betah Dan ya sebaiknya jangan sampai lewat setahun Apa rumah ini akan ditinggali? Tanya Siska Iya katanya tidak boleh lama-lama tinggal disini Karena rumah ini angker Setelah berdiskusi dan tekad kakak yang kuat Akhirnya setuju tinggal di kontrakan itu Singkat ceritanya Kami ini bersih-bersih dan juga berberes Kalau aku lihat rumah ini sangatlah nyaman Karena inilah Siska akhirnya mau ikut tinggal disini Karena dapat teman juga Sekitar seminggu lamanya kakak dapat kerja di warung 24 jam Yang biasa buka di sudut kota Sementara aku dan juga Siska kerja sama di toko batik milik Lek Yadi dan juga Lek Esti Kami kerja kadang pulang jam 3 sore dan kadang jam 6 sore Libur 2 hari dalam seminggu Sementara kakak berangkatnya kadang pagi kadang malam karena sif kerjanya Kata kakak kerja disana sangat mengasihkan Banyak teman tapi berat Iya sih mengasihkan Mohon dia aja jangan memasak batinku 3 bulan berlalu Kami kemudian mulai merasakan adanya gangguan gaib di rumah Seperti ada sekelebat bayangan Sampai akhirnya di bulan kelima gangguan semakin terasa Dimulai dari Siska yang sering berban atau ketindihan Kemudian kakak baru aku Sedangkan tidihanku ini terasa sangat nyata Karena dalam mata tertutup Aku melihat ada sosok anak kecil Minta diajak bermain Sosok itu duduk di depanku Aku mencoba dengan sekuat tenaga bangun dari tidur Tapi sulit Setelah bernafas cepat berkali-kali Akhirnya aku terbangun Setelah mengalami tindian ekstrim tadi malam itu Pagi hari setelah sholat subuh berjamaah Aku tanya ke mereka Kalian ini udah pernah ngalamin tindian ekstrim belum sih? Belum pernah kalau yang ekstrim Jawab Siska Sementara kakakku menjawab Kalau tindian ekstrim udah sering aku Disini kakak cerita Kalau selama tindihan dia pernah didatangi oleh sosok kundilana Kata kakak sosok itu mukanya serem banget Kami berdua yang mendengarkannya pun langsung bergitik ngeri Di pagi yang berkebut ini Benar-benar ngeri Tapi kata kakak Dia ini tidak takut sama sekali Malahan kundilanak itu dianggap teman yang lagi usil Palingan itu si kundilanak belum pernah di smekdon keliah Ucap kakak sambil sedikit tertawa Hari terus berjalan Kami terus bekerja dan bekerja Di suatu malam kakak bilang Mau tidak mau Kami harus mengontrak disini sekitar 2 tahunan Karena demi mencukupi modal supaya bangkit dari krisis ekonomi Mendengar hal itu Aku sempat protes Kenapa juga harus tinggal di tempat seperti ini lama-lama Sedangkan kakak melarang untuk tinggal bareng Lek Yadi dan Lek Esti Sampai tepat di bulan ketujuh Lek Yadi dan juga Lek Esti ini datang Di malam hari Lek Yadi bilang Kalau aura rumah ini Katanya mencegam walaupun Memang sudah bersih dan ditinggali Mereka menanyakan bagaimana rasanya tinggal disini Kakak jawab Ya agak-agak serem sih Dan kami pun mengobrol segala macam Sampai akhirnya Jam 9 malam mereka pun akhirnya pulang Sampai akhirnya pas mau tidur Saat itu aku lagi minum di dapur Dan tiba-tiba Ada sosok anak kecil pakai dress pink Tanpa lengan persis yang aku lihat Selama aku tindihan Anak itu memanggil-manggil dengan tangannya Aku yang penasaran sekaligus ngeri Memberanikan diri untuk bertanya Siapa namanya? Katanya bernama Santi Kata anak itu kami harus cepat keluar dari rumah ini Karena belum sempat selesai bicara Kakak datang ke dapur Dia ini tanya kenapa aku ngomong sendiri Tapi tiba-tiba aku tidak sadarkan diri Sampai 15 menit akhirnya aku sadar Kakak tiba-tiba menampar pipikiriku Dengan keras sampai aku terjatuh di lantai Kamu kenapa menamparku? Oh jadi kamu udah sadar tuh Tadi kamu itu kerasukan lho Kerasukan? Aku kerasukan apa? Kamu menyuruh kita untuk secepatnya tinggalkan tempat ini Karena akan ada ancaman yang sangat membahayakan Dan mendengar hal itu Tentu kakak langsung emosi Apalagi kakak ini orangnya agak temperamen Kami tetap akan tinggal disini sampai ekonomi pulih Aku kaget ternyata tadi itu Aku kerasukan gadis kecil itu Malamnya aku tidur Dalam mimpi aku bertemu lagi dengan sosok Santi Dia menangis kesakitan di pipi kirinya Karena katanya ditampar oleh kakakku Aku kan hanya ingin memperingatkan Kenapa aku ditampar? Ucapnya sambil menangis Aku bertanya Sebenarnya ada apa? Dia terus menangis tidak mau menjelaskan Katanya dia ini anak yang kesepian dan tidak punya teman Aku merasa iba terhadap anak itu Dia minta supaya aku jadi teman bermainnya Dan aku ia akan ajakan itu Lalu aku kemudian bermain sama anak itu di dalam mimpi Tidak terasa sudah Akhirnya aku terbangun Pagi harinya Saat sarapan seperti biasa kakak bilang Supaya jangan takut hantu Dan kakak bilang kalau tadi malam aku kerasukan hantu Siska yang mendengar hal ini tentu saja kaget Karena dia sendiri satu-satunya yang belum merasakan hal ganjil pada rumah ini Kecuali tindihan Itu pun dia belum pernah bertemu dengan sosok yang seram Hari terus berjalan sampai di suatu malam Kakak sedang kerja lembur jadi tidak pulang Ketika tidur aku dikagetkan dengan suara siska yang teriak-teriak Aku datang ke kamarnya Memang benar Dia teriak-teriak seperti orang gila Teriak-teriak tanpa sebab Dan aku bangunkan dia Dia pun langsung sadar Kenapa teriak-teriak Aku mimpi dikejar naga raksasa Ya sudah lanjut tidur lagi Baca doa aja jangan lupa Hari berikutnya aku dan juga siska liburan ke pantai Selama di pantai Aku lihat sosok Santi mengikutiku dari samping Ini anak kenapa ikut-ikutan pikirku Aku minta siska untuk menunggu di tempat duduk Aku pun pergi ke tempat yang agak jauh dan sepi dari pengunjung Sosok Santi kemudian mengikutiku Dia tampak sangat senang karena aku mau menemani dia Sampai di lokasi yang sepi Aku tanya Santi ini sebenarnya siapa Aku anak dari korban pemerkosaan Pemerkosaan? Kenapa kamu diperkosa? Dan kenapa kamu meninggal dan jadi hantu seperti ini? Ucapku dengan nada tinggi dan penasaran Sosok Santi akhirnya membuka cerita Santi ini adalah anak kelahiran 1968 Dia adalah anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya Kemauannya selalu dituruti Tapi selama hidup dia tidak pernah punya teman karena ayahnya adalah orang Belanda asli Sementara ibunya ini keturunan Tionghoa dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif Ada satu kejadian di mana rumahnya ada perampokan yang merenggut nyawa ayahnya Setelah ayahnya meninggal ibunya ini meninggal dunia karena dipunuh oleh suaminya dengan cara diracun Santi sempat menyaksikan itu semua Karena suami baru ibunya ini ternyata sudah beristri dan sudah punya anak yang semuanya sudah dewasa Keluarga tirinya itu suka foya-foya dan Santi setiap hari diperlakukan dengan kasar Disiksa juga hingga yang terakhir Santi ini dijual kepada kelompok pedofilia Karena memang anaknya yang polos dan juga cantik Seperti wajah campuran bule dan juga asia Mereka terus menyiksa supaya dia mati karena untuk menguasai seluruh harta kekayaannya Alasan mereka menjual Santi Karena perlakuan mereka diketahui oleh tetangga kalau Santi ini setiap harinya itu disiksa dengan sangat kejam Kalau sampai semua perlakuan mereka terbongkar Maka mereka bisa ditangkap dan dipenjara Lalu harta warisan peninggalan orang tuanya pun ya jatuh ke tangan Santi Tapi memang sebelum dijual si Santi ini dibuat sesantik mungkin Kamu sebenarnya orang mana? Orang bogor? Terus dimana? Para pelaku itu? Tapi Santi tidak mau memberitahunya Karena memang kasusnya sudah selesai dan sudah terbongkar semua Para pelakunya sudah dihukum mati Karena memang zaman order baru pemerintah begitu tegas memerangi kelompok kriminal Apalagi kelompok organisasi terlarang semacam PKI atau Partai Komunis Indonesia Lalu kamu meninggal karena apa? Sosok Santi meneruskan percakapan kembali sambil menangis Dia ini meninggal karena diperkosa Dia ini diperkosa oleh 6 orang pelaku Yang semuanya berusia di atas 40 tahunan Setelah selama 2 minggu berturut-turut Dia diperlakukan bak seekor binatang Dikurung dengan kurungan binatang Di rantai bagian lehernya Tidak hanya pelecehan seksual yang ia dapat Melainkan kekerasan fisik juga selalu ia dapatkan Diludahi Hinaan Biasanya dia ini Mulai disiksa kalau sedikit menolak Diperkosa setiap malam Sampai pagi secara bergantian Karena tidak kuat Dia kebetulan kemaluannya ini kan juga sudah bisa dikatakan jebol Karena tiap hari untuk bercocok tanam paksa Akhirnya dia meninggal 19 Mei Tahun 1976 Mayatnya dibuang di semak-semak tepatnya di area kontrakan Yang waktu itu rumah kontrakan belum dibangun Di sana mayatnya ditemukan sudah mengering Tidak terasa Aku langsung menangis mendengar cerita darinya Mbak sudah mbak jangan menangis Aku sudah tenang kok Dan senang Karena udah punya teman Ya mbak doakan saja aku Ya supaya aku bisa mati dengan tenang Aku memeluk Santi Tubuhnya sangat dingin sekali Benar-benar anak yang sangat malang nasibnya Dan juga sangat memilukan untuk didengar Tidak tahunya dari tadi Si Siska ini mengikuti kami disini Sosok Santi tiba-tiba lenyap begitu saja Dia tanya kenapa aku menangis dan bicara sendiri Lalu siapa Santi? Aku jawab kalau aku sedang bersama Santi Aku menceritakan semuanya soal apa dan siapa itu Santi Dan juga masa lalunya Mendengar hal ini Siska ini langsung emosi Tapi akhirnya dia tenang setelah aku bilang kasusnya sudah selesai Dan para pelakunya sudah dihukum mati Kami akhirnya berbincang Kali ini Siska membuka percakapan Tadi dia menceritakan kenapa dia ini sampai teriak-teriak tadi malam Jadi saat Siska ketindihan Matanya ini tiba-tiba terbuka lebar Dia kaget bukan main Karena di depannya sudah ada sosok kepala terbang yang berwarna hitam Lidahnya yang panjang Rambutnya menyentuh lantai Cukup besar ukurannya dua kali kepala manusia Dan bertaring seperti buto Sosok itu mendekat ke wajah Siska Sosok itu tertawa sangat keras sekali Yang suaranya membuat telinga orang menjadi sangat penge Dan juga sakit Yang membuat Siska ini berteriak-teriak seperti orang kesurupan Mendengar hal itu Beluguduku langsung berdiri Oleh sebab itulah Dia mengajakku ke pantai Demi melupakan kejadian yang dialaminya Dua hari kakak tidak pulang Dua hari pula kami tidur di rumah paman dan bibi Dan setelah dua hari Kakak pun akhirnya kembali pulang ke kontrakan Disitu kakak mengabari Kalau hari ini kita akan pergi kembali ke seragen Karena ibu meninggal dunia Aku yang mendengar kabar itu pun langsung menangis sejadi-jadinya Kakakku juga ikut menangis Siska juga karena budenya ini kan meninggal dunia Pada hari itu juga kami langsung berangkat ke seragen Kami diantar paman dan bibi naik kereta Disana ibu sudah dikavani Aku tanya kepada budenya kenapa ibu meninggal Katanya ibu komplikasi lagi Sehingga jantungnya itu kumat Saat ibu dibawa ke rumah sakit Di perjalanan nyawa ibu tidak bisa diselamatkan Seminggu kami di seragen Dan harus kembali ke Bandung untuk kerja lagi Hari terus berjalan Sampai akhirnya suatu malam Tepatnya bulan ke-10 Kami bertiga ini diskusi lagi soal pekerjaan Karena modal sudah cukup untuk buka usaha Kami semua diskusi soal usaha apa yang harus kami buat Kakak menginginkan buka restoran sate kambing di seragen Tapi aku tidak setuju karena aku tidak doyan daging kambing Lah kan kamu gak makan kambingnya kan? Kalau buka kedai kopi aja gimana? Aku dan juga kakak langsung setuju Tapi mau tidak mau harus beli tanah atau ngontrak toko Tapi pilihan pasti mengontrak toko Karena ya harga tanah per meter Pasti harganya itu mahal Saat asik berbincang Tiba-tiba sosok Santi ini muncul di depan kami Sambil menundukkan kepalanya Sosok Santi berterima kasih dengan kami Kami semua jelas-jelas melihatnya Kakak tanya siapa dia Anak itu bilang namanya Santi Si Santi ini langsung mengingatkan kami Supaya secepat mungkin keluar dari rumah kontrakan ini Karena rumah kontrakan ini rumah terkutuk Santi menjelaskan Sosok hantu yang dilihat kakak dan siska itu masih belum seberapa dan belum apa-apa Karena ada sosok yang jauh lebih mengerikan lagi Kalaupun nanti bertemu makhluk lain Tidak perlu khawatir Karena ada sosok makhluk gede Yang kemunculannya ini sangat ditakuti Santi menjelaskan lagi Kalau sosok itu telah menghabisi seluruh keluarga di rumah ini Kecuali sang pemilik kontrakan yang tinggal di kota Bogor Dia pun kemudian memberikan semua alamatnya Supaya kapan-kapan Kami kesana sekedar mencari misteri rumah ini Namanya adalah Bu Rizka Kakak langsung mencatat semua alamatnya lewat tapenya Aku minta doanya Supaya aku tenang di alam sana ya Terima kasih Najwa, Siska, Silah Yang telah mau berteman denganku Walau hanya sebentar Semoga kita bisa bertemu lagi di alam selanjutnya Sosok Santi menghilang dalam sekejap mata Setelah itu kakak bertanya bagaimana bisa kenal Santi Aku langsung ceritakan soal bagaimana bertemu Santi Dan bagaimana masa lalu Santi yang kelam Kakak yang mendengar merasa miris Kakak langsung mengajak kami sholat berjamaah Mendoakan Santi dan juga ibu Supaya tenang di alam sana Setelah sholat berjamaah Kami kemudian tidur Tapi aku bangun sekitar jam 12 malam Aku bangun karena hawanya sangat panas Belum lagi kebelet pipis Pas sampai di kamar mandi Aku melihat Siska Siska ini telanjang bulat di kamar mandi Tapi seketika itu juga Siska berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan Dia berubah seperti monster Ukuran tubuhnya menjadi besar Mulutnya benar-benar sangat lebar Dengan lidah yang menjelur keluar Belum lagi kukunya yang tajam siap mencapik-capik bangsa nya Aku yang melihat itu benar-benar terpaku Badan tidak bisa digerakkan Sosok itu semakin dekat dan mengelus-ngelus pipiku dengan kukunya yang tajam Sampai pipiku yang mulus ini lecet Karena tidak tahan dengan kondisi mengerikan Aku pun kemudian pingsan Silah Kenapa kamu tidur disini? Tanya kakakku Aku terbangun dan juga semua ingatan tadi malam ini lenyap seketika Pagi itu keadaan sangat mencekam Kapu tebal Ditambah hujan yang sangat begitu daras Selama di rumah sendiri Keadaan memang benar-benar mencekam Sosok Santi juga sudah tidak muncul lagi Sampai akhirnya Saat aku lagi bersih-bersih ruangan Di halaman belakang aku melihat dari jendela Disana berdiri sosok yang sangat-sangat besar Sosok itu seperti kenderung Tapi sosok itu bertanduk seperti kerbau Rambut panjang sampai ke tanah Perlumuran darah Muka dari sosok itu sangat seram sekali Aku yang melihat dari jendela langsung lari masuk ke dalam kamar dan menguji diri Aku tidur kembali Dan tidak lama kemudian aku lagi-lagi terbangun Tapi ketika aku menoleh ke belakang Tubuhku ini tergeletak seperti orang mati Apa aku sudah mati ya? Aku berusaha keras masuk ke dalam tubuhku kembali Tapi usaha itu sia-sia Setelah melakukannya berkali-kali Akhirnya aku berhasil untuk masuk ke tubuhku Dan aku terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal Karena takut kejadian itu terulang lagi dan lagi Kuputuskan akan bersantai-santai di teras Aku keluar dari kamar dengan rasa deg-degan Keadaan gelap karena waktu itu mati lampu Saat kemudian buka pintu perlahan Astagfirullah Sosok besar itu pun sekarang berdiri di ruang tengah Seketika itu aku masuk kamar lagi dan menguji pintu Lalu bersembunyi di lemari Di sini aku menangis ketakutan Selang setengah jam Terdengar langkah kaki yang masuk kamar Dengan suara nafasnya yang berat Aku sadar Kalau sosok besar itu pun sekarang masuk kamar Tiba-tiba Lemari tempat aku bersembunyi Digoyang-goyang oleh maluk itu Makin lama makin kenceng goyangannya Sampai aku terlempar keluar dari lemari Namun saat aku keluar Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa Tidak ada sosok hantu Dan pintu kamar pun masih terkunci Aneh memang Saat aku berusaha keluar dari kamar Pintu kamar tidak bisa dibuka Pintu seolah berat untuk dibuka Akhirnya Tubuhku merasa kaku semua Hanya mata yang bisa bergerak Ketika aku melirik ke atas Astagfirullah Astagfirullah Sosok mahluk besar itu Wajahnya tepat berada di atasku Sembari tersenyum dengan lebarnya Disini aku menyesal karena tidak hafal Ayat kursi Hanya bermodalkan bismillah berkali-kali Aku terlepas dari cengkeraman Makhluk ataupun sosok itu Aku langsung keluar dari kamar itu Namun disana telah berdiri Sesosok kuntilanak Saat aku akan berlari ke halaman depan Di hadapanku sudah berdiri sosok besar Yang masuk dari pintu utama Jadi aku sekarang berhadapan dengan sosok besar itu Badanku langsung lemah sekali Dan juga langsung kaku Tidak bisa bergerak sama sekali Keringat langsung mengucur dengan deras Dia kemudian mengalangiku Seolah dia tidak menginginkanku untuk keluar Tidak akan kubiarkan Kalian bisa keluar dari rumah ini Ujarnya dengan tawa yang sangat keras sekali Sosok itu lalu mencenggram leherku Sampai aku jatuh pingsan Ketika aku bangun Disana sudah ada kakak dan siska Yang menemaniku di kamarku Mereka tanya kenapa aku Kok bisa pingsan seperti itu Tapi aku seolah lupa semuanya Kejadian yang aku alami tadi itu Malam itu kakak bilang Kalau dia sudah keluar dari pekerjaannya Jadi mulai besok kami bertiga ini Akan sama-sama kerja di toko batik Paman dan juga bibi Mereka kemudian membelikanku ayam bakar Malam itu kami makan bertiga Tidak lagi-lagi saat aku makan sampai habis Tidak ada makanan yang masuk ke mulutku Kakak dan juga siska saling tanya Sampai makanan habis Mereka ini merasa tidak ada makanan masuk Lalu dicoba ambil biskuit Saat masuk mulut biskuit itu langsung hilang Kami kaget bukan main Dua hari kemudian Dua hari itu pula kami tidak bisa makan makanan enak Kalau makanan murahan baru bisa masuk Kalau makanan mahal seperti burger, pizza, dan juga ayam panggang Lenyap di mulutku Sampai malam harinya Saat aku dan juga siska nongkrong di teras Dia ini cerita kenapa dari tadi pagi perutnya sakit Kalau sehari lalu dia mengalami tindihan Jadi siska ini Kalau di rumah pasti selalu pakai sport bra Entah beraktivitas atau mau tidur Sebuah pakaian mirip tank top tapi setengah badan Jadi perut dan juga busarnya kelihatan Dia tidur terlentang sampai akhirnya tiba-tiba matanya ini langsung terbuka semuanya Di sana berdiri sosok santi Lama-lama sosok santi mendekat lalu menindi Dia memainkan busarnya siska Awalnya siska ini mendesat rangsang Karena pusar wanita bagian yang cukup sensitif Tapi rasa rangsang itu perlahan berubah menjadi rasa yang teramat sakit Sosok santi yang berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan Menjadi sosok besar yang sempat menerorku pagi hari Sosok itu kemudian menusuk pusar siska dengan kukunya yang tajam Tidak hanya ditusuk Makhluk itu melecehkan siska Dia menjelati wajah siska dengan lidahnya yang menjulur sangat panjang Sosok itu sembari berkata Kalian tidak akan kubiarkan lolos Hahaha Siska baru bisa tersadar setelah dia pernafas sekuat-kuatnya Sembari membaca ayat-ayat suci yang ia hafal Hari terus berlanjut Sampai akhirnya aku bermimpi bertemu dengan sosok santi Aku dan juga santi jalan-jalan di pasar dekat kota Saat sedang asik-asiknya melihat barang yang mau dibeli Entah kenapa orang-orang pada lari semua Santi pun mengajakku lari karena kata santi Si besar itu datang Tapi kami kemudian terpisah Saat pisah itulah Sosok besar itu Mendatangiku Hahaha Mau lari kemana kau Aku langsung terobos saja lewat samping Tapi dia ini langsung mencenggram leherku Sangat kuat sekali sampai aku tidak bisa bernafas Tidak hanya dicenggram Tapi diangkat Aku tidak akan membiarkan kamu semua lari Karena kalian sudah kurang ajar Kalian telah masuk daerah kekuasaanku Dengan melakukan sholat dan sebayang Aku tidak terima tempatku ini diusik Sosok itu pun membantingku ke lantai Lalu kemudian menginjahku Aku tiba-tiba bangun dari tidur Badanku sakit semua seperti Habis dibanting itu Disini aku sadar kalau aku diteror Kakak juga mengalami hal yang sama Tapi tidak semengerikan yang aku alami Karena rumah ini adalah rumah terkutuk Akhirnya ya kami memilih langsung meninggalkan rumah terkutuk ini Dan mencari kontrakan baru Dan Alhamdulillah Baru sehari dapat rumah kontrakan baru Lingkungan juga ramai Tapi gangguan dari sosok si besar tersebut berlanjut Perut Siska masih sakit Karena terus-terusan merasa sakit Akhirnya kami semua bawa dia ke dokter Saat dicek Si Siska ini dinyatakan Positif kanker usus Nangis dia Kami semua yang kaget Akhirnya dia harus tinggal di rumah sakit Sebelum kankernya ini parah Di rumah penerakan baru Gangguan terus berlanjut Mulai mimpi tindihan Ketika kakak lagi sholat isya Dia merasa diawasi Kejadian itu berlanjut Terus-menerus sampai seminggu lamanya Karena gangguan tidak kuncu berhenti Akhirnya Kakak akan mengajakku Ke rumah pemilik kontrakan itu besok Tapi pagi harinya ini kakak jatuh sakit Dia sakit demam Dan badan pun menggigil semua Kakak bercerita Jika tadi malam Ia sempat bertemu dengan sosok besar Ketika dia mau ke kamar mandi Saat keluar dari kamar mandi Ia dikejutkan dengan sosok yang sangat mengerikan Tepat di depannya Kakak yang biasanya tidak takut hantu Kali ini langsung ciut dan gemetar Hingga menggigil Sosok itu hanya berdiri saja Sambil melototin dan tertawa Ini adalah pertama kali Ia langsung bertemu dengan sosok itu Di alam nyata Karena kakak sudah takut dengan sosok itu Ia langsung masuk kamar Dan tidur sambil terus menggigil Dan kemudian selalu terdengar Bisikan Kamu akan mati Terus-terusan Sampai Ia berhenti pada saat azan subuh Berkumandan Akhirnya aku akan berangkat sendirian Ke rumah pemilik kontrakan Dan akan menanyakan Kenapa kontrakan itu angkar Sebelum ke rumah kontrakan Aku sempat ke rumah sakit Melihat keadaan siska Keadaan justru tidak baik Ia makin parah Perutnya malah membuncit Bahkan dokter bilang Kalau penyakit siska bukan kanker maupun tumor Tapi penyakit langka Karena di dalam perutnya Tidak terdeteksi sel kanker maupun tumor Sekitar jam 2 siang Sampailah aku di kota Bogor Naik taksi Di sana Rumahnya sangat sederhana Yang ditinggali Satu orang wanita berumur Sekitar 40 tahunan lebih itu Namanya adalah Bu Rizka Ada apa kesini nak? Maaf Sebenarnya Rumah itu Ada apanya ya bu? Kenapa semua keluarga saya Sakit semua? Tanpa basa basi Aku langsung tanya Soal rumah kontrakan tersebut Jawaban yang Bu Rizka berikan Tidak terduga Dia menyalahkan kami semua Ya kenapa kamu harus tinggal di sana Dengan waktu yang lama? Aku langsung mendesak dengan pertanyaan Memangnya ada apa dengan rumah itu? Rumah yang kalian tinggali itu Adalah rumah santet Mendengar hal itu Bulu kutukku langsung berdiri semua Solusinya Aku harus mencari pertolongan secepat mungkin Dan direkomendasikan Pergi ke Banten Carilah seorang ulama yang bernama Ustadz Maman Karena kalau sudah sakit Akibat sosok si besar itu Sudah dipastikan Itu adalah penyakit non medis Dan dipastikan korbannya pasti akan mati Dalam waktu yang singkat Karena itulah santet jenis Spring sedapur Di sini aku mendengar dengan Perasaan berdebar-debar Jantung terasa mau copot Maaf bu Apa itu santet Bring sedapur? Itu adalah santet Yang sangat berbahaya Yang tujuannya itu adalah Menghabisi seluruh keluarga Yang disantet itu Setelah berbincang yang cukup lama Akhirnya aku pun langsung Buru-buru pergi Tapi Buriska Melaranku Karena ada hal yang penting Yang akan diceritakan Dia masuk ke ruangan Dan segera dia kembali Dengan membawakanku Segelas susu Dan juga roti brownies Ini Silahkan dimakan Dan juga diminum Kalau gagal Itu tandanya Kamu akan mengalami sakit Yang tidak wajar Dalam waktu dekat ini Ketika aku coba Ketika makanan Dan juga minuman Masuk mulut Semuanya itu lenyap Tidak ada yang masuk perut Hilang begitu saja Tidak tersisa Aku langsung lemas Tidak berdaya Karena Kalau makan makanan Tidak enak Pasti bisa masuk Kecuali Air putih Bisa masuk juga Buriska yang melihat itu Hanya geleng-geleng kepala saja Akhirnya dia mau buka cerita Kenapa rumah itu Bisa sangat angker sekali Dulu mereka tinggal Disitu Sudah lama sekali Rumah itu didirikan Pada tahun 1976 Disini aku tanya Soal Santi Mereka bilang Kalau dulu Dia dan juga keluarganya Sempat mengevakuasi Jenazah Santi Saat Buriska ini Masih TK Kondisi Santi Sudah benar-benar Sangat memprihatinkan Siapapun yang melihatnya Pasti Bikin miris sekali Buriska lalu kemudian Masuk ke ruangan Sekitar 10 menit Keluar lagi Dia kemudian mengambilkanku foto Yakni mayatnya Santi Masih bagus Dan juga masih awet Ada 3 foto Disitu ada foto Santi Yang masih hidup Berfoto bersama ayah dan ibunya Ada Santi yang berfoto Bersama Buriska Saat masih kecil Lalu ada mayatnya Santi Yang sudah meninggal Sangat miris sekali tubuhnya Sangat memprihatinkan Disitu Kemaluan Santi ini Dan juga duburnya Sudah menyatu Aku bertanya Bagaimana bisa Ada foto Santi masih hidup Ayah dan juga ibunya Buriska ternyata Kenal sama orang Tuanya Santi Karena ayah Dan juga Buriska ini Orang asli Bogor Dan kebetulan Ini adalah rumah Asli ayahnya Buriska Aku tanya Kata si Santi Dia ini kesepian Buriska menjawab Iya Satu-satunya Teman hanya Buriska saja Tidak ada yang lain Jadi istilahnya Kurang teman Dia benar-benar Kesepian saat Orang tuanya Buriska ini Pindah lokasi Lalu aku bertanya Dimanakah rumah Santi Buriska bilang Kalau rumah Santi Dekat sini Tapi sekarang Sudah dipongkar Dan jadi area Kebun kosong Buriska menambahkan Bagaimana bisa Rumah itu menjadi Angkar Jadi Buriska Yang pada saat itu Sudah berumur Sekitar 28 tahun Di tahun 1995 Dia menikah Sama seorang pria Bernama Reza Ardiansa Waktu itu Mereka membuat Usaha Dan alhamdulillah Sukses Hingga punya dua Anak laki-laki Dan perempuan Namanya adalah Adit Dan juga Yeni Tapi dalam rumah tangganya Ada orang yang tidak senang Pelakunya orang Yang suka padanya Saat dulu Jadi dulu sebelum menikah Buriska ini Dikejar-kejar Sama seorang pria Namanya Yanto Seorang bad boy Berendalan Yang kebetulan Dia ini Teman sekolahnya Buriska Sewaktu SMA Karena Buriska Waktu itu sangat cantik Kalau aku lihat Buriska ini memang cantik Walaupun sudah berbaya Yanto ini Mengejar Buriska Sampai akhirnya Buriska menikah Buriska jelas menolak Terus menerus Karena ya si Yanto ini Orangnya ini Temperamental Dan benar-benar Sangat emosional Dan dia itu Benar-benar kasar Saat Buriska Sudah tunangan Si Yanto ini Meneror dengan Mengirimkan surat Yang isinya Penuh nada ancaman Sekarang Saya tanya Sama kamu nak Kamu tidak punya Suami kayak Begituan kan Tidak kan Amit-amit Bu Saya ya jelas Tidak mau Terus sekarang Dimana si Yantonya Bu Si Yanto ini Sudah menikah Dan tinggal Di Bandung Tapi meskipun Sudah menikah Si Yanto ini Belum puas Melampiaskan Kejahatannya Karena si Yanto ini Orangnya bad boy Pasti yang gak suka Kalau melihat Kesuksesan keluarga saya Akhirnya Santet pun Dilakukan olehnya Di tahun 2000 Di tahun 2000 Sebelum Santet terjadi Buriska sama keluarganya Diberikan surat ancaman Dari Yanto Kalau mereka semua Harus mati Dengan cara Disantet Awalnya mereka Menganggap remeh Tapi benar Tiga minggu Berturut-turut Mulai dari suami Hingga anaknya Yang paling kecil Mereka sakit Yang tidak wajar Suaminya sakit Perut kembung Hingga membuncit Anak laki-lakinya Anggota badannya Infeksi Hingga membusuk Anak perempuannya Tiba-tiba lumpuh Dan tidak bisa makan Hingga kurus Buriska Sempat kena Yang ni demam Hingga Tiga minggu kemudian Mereka meninggal Dalam seminggu Berurutan Mulai dari suaminya Hingga anaknya Yang paling kecil Hanya Buriska Saja yang selamat Dari sanded tersebut Memang Saat keluarganya Meninggal Dengan tidak wajar Buriska Sempat dibawa Ke rumah ulama Banten Namanya Ustadz Maman Dan terbukti Ada sosok besar Yang mengejarnya Akhirnya Sama Ustadz Maman Ini dirugiah Dan alhamdulillah Sembuh Dengan berpesan Jangan kembali lagi Ke rumah Lamanya itu Buriska Harus menginap Di rumah Pak Ustadz Selama seminggu Karena untuk memastikan Sanded benar-benar Tidak kembali Buriska sempat bertanya Kenapa tidak boleh Kembali ke rumah Karena Sosok besar Yang diakini Makhluk kiriman Sekarang menempati rumah itu Karena suka Dengan rumah tersebut Dan selama Buriska Dan selama Buriska Menginap di rumah Ustadz Maman Ada kabar Kalau ayah dan juga ibunya Meninggal dunia Karena tokonya terbakar Jadi ada dua orang Saksi mata Yang pada kali itu bilang Toko minimarketnya Dilempar Bom api molotov Oleh dua orang Yang berkonjangan motor Dan sampai sekarang Pelakunya Belum bisa ditemukan Akhirnya Buriska ini tinggal Di rumah almarhum Neneknya Dan rumah lamanya Dikontrakan Bahkan katanya itu gratis Untuk mencantumkan Nomor telepon Buriska Dibantu oleh tetangganya Karena jelas Dia tidak berani kembali Karena maluk itu Sampai sekarang Mencarinya Aku kesini Masih dalam guna-guna Berarti Sosok besar itu Tahu dong Kalau Buriska ada disini Tapi Buriska Tetap tegar Dan tidak apa-apa Katanya maluk itu Akan mengikuti Ketika malam Sudah datang Buriska Bilang Kalau di mulutku itu Ada satu kekuatan Seperti portal Yang membuat Makanan enak Tidak bisa masuk Kemulut Kata Buriska Dia tidak mengejar Ketika siang hari Belum lagi Rumah ini Sudah dipadari Sama Pak Ustadz Maman Buriska Tiba-tiba Masuk ke dalam Dan juga ganti Baju rapi Katanya dia akan Mengantarkanku Ke rumah Ustadz Maman Akhirnya Aku kemudian Di antar Sama Buriska Dengan naik mobil Lihatsu Zebra Tahun 90an Buriska yang menyetir Sementara aku Duduk di sampingnya Dalam berjalanan Aku tanya Apakah si Yanto ini Masih mengganggu Katanya Dulu ia Sering diteror Lewat telepon Sehingga Nomor rumah kontrakan Atas nama Sabto Tetangga yang Membantunya itu Tapi Sampai sekarang Tidak pernah meneror Sekitar jam 6 sore Pas matahari Terbenam Kami sampai Di lokasi tujuan Sementara Seorang Ustadz Berpeci merah Sudah duduk Di depan teras Sambil meminum kopi Seolah Ada yang ditunggu Ketika kami Masuk ke terasnya Sini-sini Wah Bahaya ini Ucap Ustadz Maman Dengan dada panik Dan langsung Menyebut kami Kami duduk Di teras rumahnya Belum sempat Berbicara pada Pak Ustadz Pak Ustadz ini Menyuruh kami Supaya hari ini Juga Mengantarkannya Menemui kakak Dan juga Siska Karena kalau telat Bisa meninggal dunia Aku tanya Kenapa Pak Ustadz Bisa tahu Jadi Dia dari dulu Semenjak santet Yang menimpa Keluarga Buriska Dia selalu Memantau Rumah terkutuk itu Lalu Kenapa dia Selalu memantau Rumah terkutuk itu Karena sosok Besar Masih mencari Buriska Hingga saat ini Pak Ustadz ini Bilang Kenapa rumah terkutuk itu Dikontrakan Karena waktu itu Satu-satunya Penghasilan Buriska Buriska Yang sekarang ini Juga bekerja Jualan Jasa catering makanan Sehingga sekarang Rumah kutrakan itu Dijadikan usaha Sampingannya Buriska juga Menegaskan Jangan tinggal Sampai setahun Karena Santet Prince Dapur Akan datang Dari dulu Hingga sekarang Yang mengontrakannya Tiga keluarga saja Sementara kami Yang terakhir Karena selain Santet Bring sedapur Rumah itu Di Santet Tanah Kuburan Sehingga Sulit dapat Pelanggan Pak Ustadz juga Menambahkan Jika sebelumnya Mini marketnya Buriska juga Kena Santet Tanah Kuburan Sehingga dulu Usahanya sulit Laku Hingga akhirnya Dilempar Bom Molotov Oleh orang Tidak dikenal Apa Pak Ustadz Tanya Buriska Pak Ustadz Menjawab Kalau Santet Kuburan itu Adalah Santet Yang tujuannya Menjatuhkan Bisnis Usaha Atau Perusahaan Kalau sudah Kena Santet Tanah Kuburan Maka Biasanya Sudah dipastikan Sulit dapat Pelanggan Atau bahkan Tidak ada Sama sekali Wah Iya juga ya Sebelum Mini market itu Kebakaran Dulu sempat Sepi sekali Padahal Ya sebelumnya Itu kan rame Mohon maaf Pak Apakah yang menyantet Ini orangnya Masih hidup Tanya aku Pak Ustadz Yang mendapatkan Pertanyaan tersebut Langsung tutup mata Dan berkata Yang menyantet Masih hidup Berkelimpang Harta malahan Tapi harta itu Didapat dengan Cara pesugihan Cara pesugihan Ya pun Dengan memberikan Uang ratusan ribu Di stasiun Karena orang itu Biasa beroperasi Di kereta Pak Bapak yang ngasih Aku dan juga kakak Uang 700 ribuan itu Kemudian aku cerita Kalau aku dan juga kakak Pernah diberi Uang 700 ribu Pak Ustadz Langsung bilang Ini orangnya Memang licik Sudah banyak tumbal Yang jatuh Di tangannya Disini aku sangat Bersyukur Karena kami Masih terselamatkan Pak Ustadz Pun kemudian Menyeru kami Masuk ke dalam Di ruang tamu Kami ini Berdua disuruh Untuk duduk bersilah Bersampingan Dengan tutup mata Katanya Ya katanya Dia itu Mau dirugia Supaya gangguan Dari sosok Besar itu hilang Terdengar mulut Pak Ustadz Komat kamit Mungkin Ada setengah jaman Setelah selesai Kami disuruh minum Ketika kami minum Kagetnya bukan main Air itu Sangat dingin Kata Ustadz Kami ini Sudah aman Sekarang Setelah selesai Lugia Pak Ustadz Minta diantar Ke lokasi Siska Dan kakak Sebelum berangkat Aku sempat Bertanya Kepada Pak Ustadz Ya kan Katanya Kalau setahun Tapi kok Di bulan Sepuluh Udah dapet Teror ya pak Pak Ustadz pun Kemudian bilang Itu gara-gara Kita sudah Diberitahu Oleh sosok Santi Kalau di rumah Itu ada sosok Yang lebih Mengerikan lagi Karena itu Makhluk bukan Sembarangan Jelas dia pintar Dia mencegah kami pergi Kalau sampai Pergi Dia rugi Tidak dapat Mangsa Kalaupun berhasil Pergi itu Maka ya Sampai kapanpun Terus dikejar Sampai kami Benar-benar mati Buriska Yang mendengar Penjelasan dari Ustadz Maman Langsung terdiam Singkat ceritanya Setelah perjalanan Jauh Akhirnya Kami dijemput Oleh Siska Dari rumah sakit Awalnya Kami cek cok Sama perawat Di sana Yang orangnya Itu judes Tapi karena Terus dipaksa Oleh kami Akhirnya Para perawat Mau melepas Siska Di sana Siska diikat Terus kemudian Mengeram Kesakitan Burutnya Semakin Membuncit Di pusar Terluka Terus Sampai Mengeluarkan Darah Akhirnya Sampai di rumah Di rumah ada Paman Dan juga Bibi Mereka Tanya Dengan Nada marah Kamu itu Dari mana Saja Kok dari tadi Malah pergi Itu kakak Mau sakit Tuh Gak bisa bicara Badannya itu Mengikil Semua itu Siska dan juga Mbak Najwa Kena sandet Berings dapur Mendengar Mendengar hal itu Kaget Mereka Siska Dibaringkan Di ruang Tengah Melihat itu Lek Yadi Dan juga Mbak Esti Langsung Menangis Siska Kenapa Kamu jadi Seperti ini Kenapa Siapa yang Tiga Membuat Kamu Jadi Seperti ini Kami Saat Rukia Pak Ustadz Meminta Mengambilkan Dua Gelas Air Putih Aku Menuju Ke Dapur Yang Gelap Gulita Sampai Di sana Saat Sedang Mengambil Air Putih Di belakang Sosok Si besar Itu Telah Berdiri Sosok Itu Langsung Meludah Ke arahku Aku Berhasil Menghindar Dan Untung Saja Pak Ustadz Langsung Datang Dan Bilang Allahuakbar Sambil Menyebutkan Tasbihnya Sosok Itu Kemudian Lenyap Tapi Bukan Berarti Dia Tewas Wah Tadi Aku Diludahi Tapi Tidak Kena Wah Jangan Sampai Kena Nanti Kulit Kamu Bisa Melepuh Dan Tidak Bisa Sembuh Pak Ustadz Kemudian Meminumkan Air Itu Kepada Kakak Dan Siska Siska Yang Tadinya Mengerang Kesakitan Dan Kakak Yang Menggigil Akhirnya Bisa Sadar Kembali Teror Belum Selesai Aku Dan Juga Puriska Disuruh Bersilah Di Belakang Dia Sementara Pak Ustadz Bersilah Di Depan Kata Pak Ustadz Kalau Kita Akan Perang Melawan Dukun Bukan Satu Dukun Tapi Tiga Orang Dukun Sekaligus Karena Dua Masing Dukun Itu Telah Mengirim Dua Sosok Lagi Kakak Yang Sudah Pulih Memilih Untuk Ikut Ritua Sementara Siska Dibawa Oleh Paman Dan Juga Bibik Menuju Kamar Untuk Di Istirahatkan Karena Keadaan Siska Yang Sangat Parah Pak Ustadz Menyuruh Kami Mengikuti Membaca Surat-surat Antara Lain Surat Anas Surat Al-Kafi Dan Ayat Kursi Sambil Tutup Mata Kami Mengikuti Pak Ustadz Membaca Surat-surat Pendek Sekitar Lima Menitan Tiba-tiba Kami Berteleportasi Di Suatu Tempat Yang Gelap Seperti Alam Anta Beranta Atau Mungkin Limbu Disana Aku Melihat Pak Ustadz Terus Berjalan Sampai Pada Akhirnya Di Depan Muncul Tiga Sosok Yang Sosok Menoror Kami Sosok Besar Permata Satu Sosok Besar Berkepala Dua Mereka Menantang Beraninya Kamu Bantu Anak-anak Itu Mereka Adalah Tumbal Untuk Kami Hei Bangsa Demit Itu Bukan Tempat Mul Pulang Atau Kalian Dan Juga Majikan Itu Tewas Berani Beraninya Kalian Menantang Kami Cari Mati Kau Ya Pak Ustadz Langsung Bentrok Dengan Tiga Sosok Besar Itu Pertarungan Pun Seperti Tidak Masuk Akal Dimana Manusia Melawan Bangsa Butoh Dan Juga Naga Dengan Tangan Kosong Tapi Kalau Yang Ini Sangat Nyata Tendangan Dan Juga Pukulan Ia Arahkan Kepada Orang Itu Tapi Tiga Sosok Mengerikan Itu Selalu Bangkit Kembali Akhirnya Pak Ustadz Tumbang Setelah Mendapatkan Tendangan Dari Si Mata Sumbang Karena Sering Kalah Kekuatan Dia Lalu Bersila Sembari Berkomat Kamit Mereka Terus Membapi Buta Tapi Kali Ini Tangannya Tidak Bisa Mengenai Pak Ustadz Setelah Tertahan Oleh Pelindung Gaib Pak Ustadz Itu Sampai Akhirnya Di Belakang Pak Ustadz Muncul Sesosok Makhluk Berbentuk Manusia Agak Tinggi Tinggi Sekitar 2 Meter Membawa Pedang Persorban Dan Memakai Baju Muslim Jenggot Panjang Warna Putih Selain Itu Kemudian Muncul Seekor Harimau Putih Dua Sosok Itu Langsung Menyerang Tiga Sosok Besar Tersebut Mereka Semua Lenyap Begitu Juga Dengan Dua Sosok Yang Diakini Kodam Pak Ustadz Kami Membuka Mata Kata Pak Ustadz Ini Belum Selesai Tapi Pemandangan Mengerikan Kembali Terjadi Ustadz Terus Memaksa Kami Untuk Bersilah Sambil Terus Bersikir Di Depan Kulihat Ada Dua Sosok Kodam Melawan Tiga Sosok Besar Keadaan Semakin Menjekam Rumah Terasa Seperti Terjadi Kempa Bumbu Yang Hebat Sampai Sampai Paman Dan Juga Bipik Panik Waktu Itu Karena Ketaran Yang Sangat Kuat Tiga Sosok Itu Terus Menyerang Tiga Sosok Besar Terus Menerus Tiga Sosok Itu Antara Kabur Atau Bertahan Tapi Mereka Ini Tidak Bisa Berlari Karena Sudah Dipasang Pelindung Gaib Sampai Akhirnya Pemandangan Yang Amat Sangat Sadis Itu Terlihat Dengan Jelas Sosok Manusia Putih Itu Menebas Dua Kepala Sekaligus Dari Sosok Besar Berkepala Dua Darah Mengalir Sangat Banyak Sosok Harimau Menumbangkan Sosok Bermata Satu Lalu Mencukil Bola Matanya Sambil Mencapik Capik Lehernya Hingga Putus Teriakannya Sangat Kencang Sekali Lalu Yang Terakhir Sosok Besar Yang Selalu Meneror Kami Darimau Putih Menggigit Bundaknya Dari Belakang Lalu Si Manusia Putih Menusuk Perut Sosok Besar Itu Dengan Pedangnya Lalu Pedangnya Diangkat Ke Atas Dan Diiris Kebawah Sehingga Makhluk itu Terbelah Menjadi Dua Bagian Dari Atas Sampai Kebawah Darahnya Benar-benar Banyak Sekali Sampai Seluruh Ruangan Penuh Dengan Kenangan Darah Baunya Anjir Pak Ustadz Kembali Menyuruh Kami Untuk Tutup Mata Ketika Mata Ditutup Langsung Kembali Ke Alam Limbu Kuliat Pak Ustadz Sekarang Berhadapan Dengan Tiga Orang Dukun Pak Ustadz Sempat Cekcok Sebentar Dengan Ketiga Dukun Congkak Itu Mereka Bilang Kalau Kami Ini Adalah Manusia Rendahan Mereka Menginginkan Kamu Menjadi Tumbal Supaya Menambah Kekuatannya Mereka Mengaku Paling Sakti Bukan Dukun Biasa Pak Ustadz Bilang Jangan Sombong Karena Di Atas Masih Ada Allah Namun Para Dukun Itu Ternyata Menghina Allah Malahan Ada Yang Meludah Mereka Bertiga Mengeluarkan Telur Hitam Semuanya Dilempar Kebawah Dan Juga Pecah Isinya Yang Pertama Api Terbang Yang Kedua Ribuan Gelabang Yang Ketiga Isinya Paku Besar Yang Berkarat Juga Pak Ustadz Tapi Semuanya Ditepis Oleh Pak Ustadz Dengan Tasbih Pada Akhirnya Ketiga Serangan Santet Itu Malah Balik Menyerang Dukun Ada Yang Terbakar Hingga Nyaris Menjadi Abu Ada Yang Pakunya Menusuk Seluruh Tubuhnya Hingga Ada Yang Tubuhnya Kemasukan Ribuan Gelabang Mulai Hidung Mulut Mata Telinga Dupur Dan Yang Pasti Dikerubungi Ribuan Gelabang Suara Teriakan Kesakitan Seperti Orang Disiksa Pun Terdengar Dengan Jelas Alhamdulillah Keadaan Sudah Membaik Tidak Ada Lagi Darah Hanya Barang Berjatuhan Para Dukun Itu Sekarang Sudah Tewa Seperti Yang Ada Di Alam Limbu Itu Semua Berkat Bantuan Zikir Kalian Kita Bisa Menang Kalau Tidak Ada Kalian Ini Rasanya Hampir Mustahil Sampai Bisa Menang Seperti Ini Setelah Itu Kami Merapikan Barang Barang Kembali Tapi Kami Belum Bisa Senang Dulu Karena Si Siska Ini Harus Segera Diobati Aku Tanya Kenapa Tindak Dari Tadi Tidak Diambil Kata Pak Ustadz Akan Berjumah Di Perut Akan Muncul Pakunya Lagi Dan Lagi Paku Semua Ya Jelas Kaget Lah Ya Gimana Tidak Kaget Kok Ya Bisa Bisanya Ada Paku Bisa Masuk Perut Manusia Disitu Siska Menangis Pak Ustadz Ambil Pisau Dapur Lalu Pisau Itu Ditusukannya Ke bagian Pusar Yang Terus Keluar Darah Akhirnya Membentuk Sebuah Lubang Cara Mengambil Pakunya Itu Juga Di Luar Nalar Di Pisau Seperti Ada Magnet Kalau Saja Tadi Kita Terlambat Dikit Udah Meninggal Siska Ini Disitu Ada Sekitar 34 Paku Semuanya Karatan Setelah Selesai Malam Itu Pun Siska Dibawa Kembali Ke rumah Sakit Dan Langsung Ditangani Oleh Dokter Singkat Ceritanya Setelah Dirawat Inap Selama Seminggu Akhirnya Siska Sembuh Dan Langsung Normal Kembali Kami 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 Bertiga Berterima Kasih Sama Pak Ustad Maman Dan Juga Buriska Yang Sudah Mau Membantu Kami Menghadapi Serangan Santet Pering Sedapur Yang Sangat Mematikan Ini Setelah Seminggu Lamanya Pak Ustad Ini Memerintahkan Kami Bertiga Membakar Rumah Kontragan Itu Supaya Tidak Menjadi Serang Demit Akhirnya Kami Laksanakan Juga Dengan Dibantu Oleh Pak Ustad Api Disulut Perlahan Mati Akhirnya Setelah Dibantu Oleh Pak Ustad Baru Bisa Benar Benar Terbakar Sebulan Kemudian Kami Keluar Dari Rumah Keberakan Dan Akan Kembali Ke Seragen Mau Membuka Kedai Kopi Siska Juga Ikut Kami Kesana Sebelum Pulang Kami Ini Sempat Mampir Ke Rumah Buriska Dan Pak Ustad Maman Sekedar Bertamu Dan Juga Menyambung Setad Rohmi Pas Di Rumah Pak Ustad Maman Aku Sempat Tanya Bagaimana Keadaan Yanto Si Pengedar Uang Besugian Sama Pak Ustad Ini Diterawang Pak Yanto Ini Meninggal Dengan Tidak Wajar Tubuh Pak Yanto Terbakar Sendiri Secara Spontan Hangus Tanpa Sisa Tapi Anehnya Yang Lainnya Tidak Ikut Terbakar Hanya Mengenai Dirinya Saja Peristiwa Ini Disebut Pembakaran Tubuh Manusia Secara Spontan Setelah Bertamu Kami Pamit Setahun Kemudian Alhamdulillah Usah Gede Kopi Kami Diseragen Lancar Lancar Saja Kami Meningkatkan Keimanan Kami Dan Juga Selalu Waspada Akan Datangnya Santet Yang Terkutuk Karena Santet Itu Benar Benar Ada Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menimak Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Comment Dan Share Sebanyak Banyak nya Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Dan Terima Kasih Ya Teman Kurang Lepuh Nya Maaf Video Ini Saya Akhiri Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh